Intro Lali-lali 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 Datang di solani Matahari belum lama muncul dari balik bukit di sebelah timur. Warnanya yang gemasan masih tersangkut pada ujung-ujung pepohonan. Akan tetapi orang-orang kini mulai berdatangan menuju alun-alun karena mereka mendengar kabar bahwa hari itu sesungguhan Agung Pandito Hanyokrokusumo akan menyampaikan titah raja sebelum pasukan metaram diperangkatkan ke Telatah Timur. Kabar itu menyedot keinginan rakyat untuk bergerak ke pusat kota. Mereka berbondong-bondong ingin menyaksikan peristiwa yang teramat penting itu. Pada seputaran alun-alun rakyat berjejal-jejalan penuh sesak. Di sebuah sudut banyak orang yang bergerumun. Laki-laki, perempuan, tua, muda, dan anak-anak. Seorang anak lima tahun merengek menarik-narik lengan baju rumonya minta untuk dipanggul. Di barisan belakang, dua anak berambut kuncung juga ikut berdesak-desaan. Dengan memanjangkan leher, sambil sesekali meloncat-loncat, kedua anak berambut kuncung itu ingin melihat alun-alun yang banjir oleh prajurit. Panji-panji, umbul-umbul, dan rontek kini berkelebat memenuhi seluruh lapangan. Dengan dipimpin masing-masing perwira kesatuannya, prajurit Wiro Tamtomo, Wiro Manggolo, Manggolo Sroyo, Tantio Manggolo, Bugisan, Sorogenen, Jogo Satru, Batang Buluan, dan prajurit Carangan bersiaga penuh berpacak baris menunggu perintah. Mereka berjajar rapi masing-masing dilengkapi umbul-umbul serta bendera yang menjadi lambang kesatuannya. Agak terpisah dan berbaris rapi tepat di bawah pintu gerbang istana, sekelompok prajurit yang membawa bendera tunggul wulung. Dengan warna dasar wulung bergaris hitam pada pinggirnya menandakan prajurit Manggolo Yudo. Prajurit ini bertugas untuk menjaga keamanan istana. Pada bagian lain, sekelompok prajurit pacak berbaris lengkap dengan tombak dan tameng mereka. Prajurit berkuda juga membentengi alun-alun mengundang decak kegaguman. Para senopati membentuk barisan tersendiri dan berjajar rapi. Suara bendi kini menggerung. Langit bersamaan dengan tumengung mertoloyo yang telah mengangkat tangannya. Suasana kini menjadi senyap. Penghormatan diberikan begitu sesuunan agung bersama dengan sang permaisuri muncul dari balik pintu gerbang. Didampingi oleh sesebuah Mataram yaitu Kimontoroko, Panembahan Jurugideng, Pangeran Purboyo, Pangeran Juminah, serta beberapa orang petinggi dan juga kerabat keraton lainnya. Penghormatan baru dihentikan begitu sesuunan agung bersama dengan para rombongan menempati kursi masing-masing. Sesuunan agung bersama dengan sang permaisuri duduk di tengah di samping kanan dan kiri agak kebelakang duduk pula ati pati Montoroko dan Panembahan Jurugideng. Agak kebelakang lagi para pangeran dan para petinggi Mataram lainnya. Orang-orang kini berdejak kagum melihat ketampanan penguasa Mataram itu. Rambutnya yang digelung rapi hitam mengkilat tidak sehelai pun lepas terurai sehingga lehernya yang kukuh dan bersih itu terlihat dengan sangat jelas. Sementara tubuhnya menjadi lebih kuning bercahaya karena lulur yang disekap pada seluruh permukaan kulit. Rangkaian acara kini mulai berlangsung ketika tiba saatnya untuk mendengar titah sang raja suasana menjadi berubah hening. Tidak ada satupun orang yang berbicara sesuunan agung saling melirik dengan sang permaisuri. Setelah menganggungkan kepala kepada para sesebu sebagai ungkapan rasa hormat dengan suara sejuk dan berwibawa penguasa Mataram itu kemudian berkata. Para kesatria Mataram yang gagah berkasa, hari ini kita berkumpul di sini untuk melangkah ke depan menuju cita-cita bersama menggapai Mataram yang agung. Seperti yang telah kalian ketahui, Mataram dibangun dengan tetesan keringat dan darah perjuangan serta semangat pantang menyerah dari kanjong Eyang Panembahan Senopati dan Eyang Buyut Pemanahan. Sehingga Mataram kini tampil menjadi sebuah negeri yang besar, negeri yang disegani. Karena itulah, aku menganggap saat inilah waktunya untuk bersama-sama memwujudkan cita-cita dari Eyang Panembahan Senopati. Mempersatukan tanah Jawa di bawah panci-panci Mataram yang agung. Semangat pantang menyerah dari kanjong Eyang Panembahan Senopati tidak akan ada artinya jika kita anak keturunannya hanya diam berpangku tangan. Itulah sebabnya, Heng Son hari ini mengumpulkan para kesatria Mataram yang gagah perkasa untuk melanjutkan cita-cita perjuangan kanjong Eyang Panembahan. Semangat pantang menyerah dan kerja keras inilah yang akan kita jadikan landasan utama untuk terus berjuang menggelar cita-cita. Bahkan, bukan hanya tanah Jawa, bangsa yang berambut jagung yang kini bercokol di Batavia itu pun akan kita nyahkan, akan kita singkirkan. Karena kita semua tidak akan rela, tanah Jawa diinca-inca oleh bangsa yang berambut jagung. Sorak-sorai kini seolah telah mengguncang pilar-pilar istana. Semua orang bersorak kegilangan, rakyat berdesak-desaan, bahkan berloncat-loncatan menyambut titah dari sang raja. Tepuh tangan kini menyodok kuping ambotor rubuh sampai beberapa saat lamanya. Sesuhunan agung membiarkan mereka berteriak-teriak, kemudian melalui isyarat tangannya sesuhunan agung meminta suanya terdiam. Sepekan lagi kita harus sudah bergerak mengepung Wirosobo, kemudian akan melibar ke Belambangan, Panaruan, Madura, Surabaya, Ngerseh, Lamongan, dan lain-lain. Ini perlu kita lakukan guna mengingkat mereka dalam langkah yang lebih luas. Memerangi dan menggempur orang-orang VOC di Batavia. Karena itu jangan gentar, kekuatan kita tidak terbendung. Untuk itulah, hari ini kita berkumpul dan segera bersiap. Setelah pertemuan ini selesai, kembalilah kalian pada keluarga masing-masing. Pekan depan, sebelum matahari terbit, kita akan bergerak. Berkata sampai di sini sesuhunan agung membalikan tubuh dan kemudian melangkah turun. Delapan orang prajurit kawal kini mendampingi di kanan dan kirinya. Suara bendek ini kembali berkumpadang. Perasaan Pangeran Purboyo kini bagaikan sedang terbang. Yang membayangkan, pada saatnya nanti sesuhunan agung akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Sejak runtuhnya pamor Kasultanan Demak Bintoro, hampir 65 tahun yang lalu disusul tenggelamnya Kasultanan Pajang 37 tahun berikutnya. Praktis, tidak ada lagi kerajaan besar di tanah Jawa kecuali Pajajaran di wilayah barat. Sementara di timur hanyalah raja-raja kecil bekas daerah taklukan dari Wilwatikta. Itulah sebabnya semangat nak mas Prabu mempersatukan tanah Jawa seperti tidak terbendung. Tidak bisa ditunda lagi. Ucar Pangeran Purboyo sambil melangkah bersama rombongannya memasuki istana. Lima hari kemudian, dalam suasana remang-remang menjelang petang, seluruh prajulit sudah berkumpul di bawah kertakan cahaya obor. Tumenggung Mertoloyo menghirup udara petang yang segar itu bercampur dengan aroma obor yang khas. Didampingi oleh Senopati Mandurorjo, keduanya mengamati kesiapan pasukan. Alun-alun metaram dan setinggil kini penuh dengan prajulit. Kelegar suara bende sambung-sinambung disusul suara panah sentaren yang telah menuhok kuping. Siapapun paham, itu adalah tanda persiapan prajulit metaram yang akan berangkat di wilayah Berang Timur. Ketika hari semakin gelap, seluruh prajulit telah pacak baris di alun-alun. Dengan dipimpin oleh Tumenggung Mertoloyo, mereka bersiaga penuh, berjajar rapi, masing-masing kesatuan, membawa umbul-umbul, rontek, serta panji-panji lambang kesatuannya masing-masing. Malam kini terus bergulir, sesuunan agung didampingi oleh Pangeran Purboyo, Panembahan Jurukiding, Pangeran Juminah, Senopati Mandurorjo, Uposonto, serta petinggi metaram lainnya telah berada di alun-alun. Sebelum melepas pasukannya, sesuunan agung memberikan beberapa pesan dan pengarahan kepada para prajulit. Pesan itu hanya pendek, nam pun langsung menyentuh dada setiap prajulit metaram. Intinya, sesuunan agung meminta kepada seluruh prajulit untuk berjuang keras demi mempersatukan tanah Jawa di bawah panji-panji metaram yang agung. Tepat pada tengah malamnya, sesuunan agung mengangkat tombak pusaka metaram, yaitu tombak kiai peret yang bertangkai panjang kemudian diputar dan melingkar di atas kepala. Persamaan itu, dengan gaung suara bende yang bergemuruh, bende itu kini telah menyentuh dada setiap prajulit metaram. Dalam hati mereka, mereka berjanji akan pulang ke metaram membawa sebuah kemenangan. Dengan menggenggam tombak kiai peret, sesuunan agung memimpin langsung gerakan ke wilayah berang timur, mempersatukan tanah Jawa hingga seluruh prajulitnya menatap bangga pada raja mereka yang duduk di atas buku kuda berwarna putih. Kuda itu seolah-olah mampu berlari secepat angin. Ketika sekali lagi, sesuunan agung mengangkat tombak kiai peret tinggi-tinggi, samburan para prajulit kini meledak. Seolah-olah, merekalah yang tengah menggenggam tombak pusaka metaram yang mengerikan itu. Semangat tempur para prajulit itu kini mempuncah. Mereka merasa seakan-akan sebagai prajulit yang tidak tergalahkan. Maka begitu terdengar suara bende untuk yang ketiga kalinya, iring-iringan itu mulai bergerak. Dengan gagahnya, setiap orang melangkah dengan dada yang tengada, seakan-akan kemenangan telah berada di tangan mereka. Di bawah cahaya oper yang menerangi hampir di setiap ujung jalan, pasukan itu meninggalkan alun-alun metaram. Keberangkatan prajulit metaram ke telatah timur itu mendapat sambutan yang meriah. Ketika iring-iringan itu lewat, rakyat metaram berdesak-desakan menyambut di sepanjang jalan. Sambil melambai-lambaikan tangan, mereka mengeluk-elukan sesunan agung berikut bala tentaranya yang besar. Dengan membawa opor, anak-anak yang berambut koncong kini berlari-larian. Mereka menjadikan opor-opor itu bagai kunang-kunang raksasa yang peterbangan menerangi jalan. Mereka berteriak, berjingkak-jingkak gembira, dan ribut jika ada prajulit yang menyalami mereka. Hampir bersamaan dengan kokoh ayam jantan untuk yang kedua kalinya, iring-iringan itu meninggalkan kota raja. Bagai sebuah ular raksasa yang bersisik emas, pasukan metaram yang panjang dan besar itu terus merayap menembus kegelapan di tengah malam yang semakin tidur. Mereka menyusuri dan melewati ketemangan serta peduguan-peduguan kecil yang gelap serta mulak-mulak panjang yang tidak berujung. Sekali terdengar suara burung pencah yang melengking tinggi serta lelongan anjing-anjing hutan yang ribut sahut-menyahut dari kejauhan. Dan ketika rumputan mulai basah oleh ampun, iring-iringan itu semakin jauh meninggalkan mataram. Beberapa saat setelah warna jika matahari muncul di ujung timur, iring-iringan itu bergerak semakin cepat. Ketika matahari siang mulai menggantikan sore pada hari berikutnya, iring-iringan itu telah memasuki tapal batas Katipaten Wirosobo. Di sebuah tanah lapang yang luas, mereka kini membangun barak-barak prajurit. Hampir semalam suntuk, para prajurit itu memanfaatkan waktu peristirahat sebaik-baiknya. Hanya beberapa kelompok prajurit yang tengah melakukan tugas jaga. Di sepanjang lingkaran barak-barak itu, mereka memasang perapian dengan para petugas jaga yang diatur secara berkilir. Pagi belum merekah, pasukan mataram kini telah siap ketika mendengar suara sangka kalah. Mereka kemudian menyiapkan diri pada kelompok masing-masing. Segera kemudian, pasukan mataram dengan kekuatan yang sangat besar itu, kini mulai mendekati sasarannya. Gerakan dari para prajurit mataram itu sempat dilihat oleh petugas telik sandi Wirosobo. Dengan sangat terkesa-kesa, telik sandi itu kemudian melaporkannya pada kipatih ronggo prambono. Apakah pendengaranku tidak salah? Patih ronggo prambono kini melunggu. Benar Gusti, pasukan mataram. Pasukan mataram. Apa yang kau lihat? Pasukan itu Gusti, pasukan itu. Mereka telah sampai di kaki bukit. Kedua bola mataki patih kini melebar. Berapa kekuatan mereka? Tidak terhitung Gusti. Kekuatan yang sangat besar. Baru kali ini, aku melihat jumlah pasukan yang sebesar itu. Patih ronggo prambono merasa kini isi perutnya seperti diaduk-aduk. Dalam hati, ia tidak percaya dengan petugas sandi yang memberikan laporan itu. Tetapi, ia juga tidak mau untuk gegabah. Dengan nada yang keras, ia kemudian berseru. Katakan! Dengan sangat terkesa-kesa, petelik sandi itu kemudian menceritakan apa yang telah dilihatnya. Demi mendengar laporan itu, Patih Wirosobo itu bagai terhanya. Wajahnya berubah semerah saka. Dadanya kini serasa menjadi bengkah. Kedua bola matanya pun juga hampir keluar. Lalu dengan kemudian, ia mengumpat sangat kasar. Anak demit! Beberapa orang yang mendengar keterangan itu pun juga saling perpandangan. Pulut mereka terkunci. Baru mereka menganggu-anggu setelah kipatih kemudian berseru. Aku heran. Apa maksud orang-orang netaram itu? Kita tidak saling bermusuhan. Bahkan kenal pun belum. Tetapi tanpa hujan, tanpa angin. Mereka telah mengepung kita. Etian. Orang-orang metara memang Etian. Keblinger. Yah, gendeng. Seorang senopati yang berperut buncit kini menimpali. Sementara yang duduk di pojok hanya bengong, melongo, dan yang lain terlihat kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka mencoba membayangkan keterangan petugas Sandi yang baru datang itu. Dalam hati mereka, mereka mengakui pasukan metaram terlalu kuat untuk mereka lawan. Namun, Patih Rongo Pramono segera sadar tidak cukup hanya sekedar marah. Ia harus segera kini mengambil sikap. Sambil menghentak-hentakan kaki dan memukul pahanya sendiri, ia kemudian memerintahkan sejumlah senopati untuk menyiapkan pasukan. Hanya dalam waktu yang singkat, kedatangan pasukan metaram itu telah membuat semua orang menjadi gempar. Adipati Willosobo, yaitu panggilan Hario yang mendengar laporan itu pun, juga menggeram dengan marah. Tidak berbeda dengan Kipate dan para senopati lainnya, orang nomor satu di Kadipaten Willosobo itu pun juga merasa heran dan juga merasa disepelekan. Dengan kemarahan yang masih meledak-ledak, ia kemudian berteriak dengan lantan. Kita lihat, perintahnya sambil membalapkan kudanya diikuti oleh sejumlah pengikutnya. Dari puncak sebuah bukit, Adipati Willosobo itu melihat jumlah prajurit metaram yang tidak terhitung jumlahnya telah merayap di bawahnya. Kau lihat paman patih, Adipati Willosobo menudingkan telunjuknya. Dari tempatnya berdiri, pandangan Adipati Willosobo melayang ke arah bawah melewati bentangan sawah dan tegalan. Terlihat kini pasukan metaram yang menyemut merayap di kaki bukit bersenjatakan lengkap siap untuk mengumpung kota Willosobo. Seperti pasukan semut yang menyerbu pangkai kucing. Dan gitalah kucing itu paman. Jika masih waras, siapapun dan sehebat apapun orang itu tentu akan tergetar hatinya ketika melihat situasi ini. Anggukan ketir dari kipatih membuat semua orang menggeleng-gelengkan kepala. Di balik dinding kota, para prajurit Willosobo yang bersenjatakan pedang, tombak, trisula, pindi, nenggolo, serta busur dan anak panah telah menanti dengan cemas. Lalu apa yang akan kita lakukan paman? Sebaiknya Gusti menyelamatkan diri. Apa? Apa maksud paman? Tetapi Gusti, tiba-tiba semua orang berpaling ketika ati pati Willosobo itu meraung dengan keras. Lengkingannya mirip binatang buruan yang terjebak dalam perangkap. Paman, aku ini adalah seorang prajurit. Sebagai seorang kesatria sejati, aku memilih mati perkalang tanah daripada harus menyerah paman. Mulut rangga pramana kini terkunci. Pandangan matanya menatap ke bawah keperluan ribu prajurit metaram yang menyemut. Matanya mengungkapkan sebuah kepentian. Semua orang pun juga kini hanya terdiam. Mulut mereka tergatup, bibirnya terkunci rapat-rapat. Mereka tidak tahu lagi apa yang seharusnya mereka lakukan. Sejumlah prajurit hanya berjalan mondar-mandir. Sebagian lagi bahkan telah lupa pada dirinya sendiri. Apakah sedang duduk ataukah mereka sedang berdiri? Mereka melihat junjungannya telah menyaksikan sendiri jumlah kekuatan lawan yang tidak terhitung. Namun tidak ada seorang pun yang bertanya. Karena wajah pangeran Hario kini terlihat bercampur aduk. Gerahnya gemerta, tangannya mengepal. Ia menjelati bibir yang mulai terasa kering. Namun tidak lama kemudian ia berkata. Kita akan lawan mereka. Pantang bagi kuno meletakkan pedang. Sebelum kita berperang. Di ujung kalimatnya yang terakhir pangeran Hario melolos keris pusakanya dan melangkah diikuti para pembantunya. Ternyata mereka telah benar-benar siap. Maka begitu pangeran Hario menggerakkan tangannya, mereka juga mulai bergerak. Dengan senjata yang telah tergenggam di tangan mereka, para prajurit Wirosobo kemudian segera menyebar membentuk tata gelaran yang sudah ditetapkan, yaitu gelaran perang Wulan Tumanggal. Dengan Wulan Tumanggal, ati pati Wirosobo berharap pasukannya mampu bergerak cepat dan saling mendukung dalam gerakan setengah lingkaran, bagaikan bulan sabit sehingga mereka akan menjadi sebuah bentulan. Tata gelaran perang yang dipasang oleh Wirosobo itu diharapkan dapat merusak gelar perang lawan serta memancing mereka untuk bertempur dalam lingkaran- lingkaran pertempuran yang terpecah-pecah membentuk sebuah perang burubuh yang semperamut. Begitu sampai pada sebuah tebing yang memanjang, mereka kemudian berhenti. Suara seperti celotean burung kini terlontar dari mulut ke mulut. ati pati Wirosobo mengangkat tangannya dan semuanya kini menjadi terdiam. Dari atas tebing, ati pati Wirosobo melihat tata gelaran perang Tirotometo kini terus bergerak maju. Gila. Benar-benar gila, Paman. Paman Patelia, itu adalah Tirotometo. Laras Gusti. Suara kipatih kini hampir tidak terdengar. Lalu apa saran Paman? Kita lihat Gusti. Kalau memungkinkan, tata gelaran kita rupa menjadi gedung minep. Biar seluruh pasukan bertahan di istana. Sampai beberapa saat lamanya, ati pati Wirosobo terpaku terdiam. Ia tidak mau bertindak tergesa-gesa, apalagi tata gelaran perang Mulan Tumanggal sebelumnya telah dibicarakan. Sambil mengamati pasukan metaram yang menyemut dan terus merayap naik, Ia kini berkata dengan keras. Metaram setan alas. Sebagai seorang senopati, ia dapat langsung menebak. Pasukan metaram akan menyerang mereka seperti mengamuknya binatang gajah. Dengan tata gelaran perang itu, pasukan metaram akan langsung menyerang dan mematikan. Ada apa Gusti? Kau lihat di Rotomita itu? Mereka agaknya ingin menguasai kita dengan sekali pukulan. Dengan memanjangkan lehernya, Patih Rongko Pramono mengamati pasukan metaram yang terus merayap menaik. Orang-orang Wirosopo yang melihat gerakan itu pun juga menjadi ikut gelisah. Mereka menanti dengan tegang dengan ekspresi yang campur aduk. Mereka mengamati pasukan metaram yang kini merayap mendekati mereka. Ketika suara gemuruh mulai terdengar semakin jelas, mereka pun juga telah bersiap. Petugas pemanah dan para pelempar lembing segera menempati posisi masing-masing. Maka begitu prajurit lawan mulai berloncatan, mereka akan langsung menyongsongnya. Sesaat kemudian bentrok dua kekuatan itu tidak dapat dihindarkan lagi. Sinar mentari bagi yang cerah itu pun nampak bergilat-gilat menimpa pedang di tangan prajurit yang saling membunuh. Sorak-sorai bagai kini membelah langitan. Dengan garangnya, para prajurit dari kedua belah pihak itu menyambar lawan masing-masing. Dalam keberakan awal, ternyata justru orang-orang Wirosopo lah yang mendesak prajurit metaram. Prajurit Wirosopo yang berada di atas perbukitan di celah-celah perengan serta dahan-dahan pembohonan berusaha menghalau lawan dengan serangan panah dan lemparan lebih. Namun para senopati metaram telah menghitungnya. Pasukan berperisai kini telah dipersiapkan secara khusus langsung maju ke arah depan. Sengatan-sengatan anak panah dan lembing dari orang-orang Wirosopo telah memungut korban. Namun jumlah lawan sepertinya tidak pernah susut. Dengan cepat, para prajurit metaram kini merengsek ke depan membuat para pemanah itu kebingungan. Dengan demikian pertempuran berlangsung semakin kisru. Mendadak, para prajurit Wirosopo itu terkejut ketika mendengar suara sanggakala menghantak sekali lagi. Apa maksud mereka? Bertanya salah seorang yang bertubuh kekar yang ditanya kini hanya mengangkat bahunya. Sementara itu, prajurit metaram yang masih berada di luar medan pertempuran kemudian langsung berloncatan. Seperti kesepakatan sebelumnya, begitu gemas sanggakala meraung mereka harus bergerak mengepung lawan dari berbagai arah. Sejenak kemudian, sorak gemuruh bagai mengguncang bumi Wirosopo. Mereka yang melihat munculnya pasukan baru itu terkejut. Tetapi, mereka kini juga tidak mampu berbuat banyak karena pertempuran semakin menjadi ruang. Kalunggung, Pagungan, Surokling, dan beberapa perwira lainnya kini berusaha mengatasi kekisruan itu. Namun, para prajurit lawan telah berpencaran ke seluruh medan. Dengan demikian, pertempuran itu kini telah merata. Sebagian prajurit metaram yang baru datang itu telah menuju ke arah pintu gerbang. Mereka langsung menyerang orang-orang Wirosopo yang bertahan di balik pintu gerbang. Sementara yang lain, mengepung area pertempuran untuk menjaga agar gerakan kawan-kawan mereka tidak terganggu. Yang terjadi kemudian adalah sebuah perang berubung. Perang yang hirup-beguk dan makin lama, medan pertempuran pun menjadi berkembang semakin luas. Para prajurit Wirosopo yang semula bertahan di garis perangan itu, kini telah berpencar dan mengamuk sejadi-jadinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!